bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa kuliah untuk hari ini hari kamis tanggal 19 November 2020 untuk kelas SKS 191 dimana pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-18 dimana untuk kelas SKS 191 melaksanakan ujian akhir semester nah untuk ujian akhir semester untuk soalnya sudah pernah saya informasikan sebelumnya jadi pada malam hari ini kita langsung masuk pada pembahasan hasil ujian jadi untuk soal uasnya disini saya bacakan sekali lagi perhatikan petunjuk teknis mengerjakan soal karena sering ada yang tidak melihat langsung dikumpulkan dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan kerjakan soal di bawah ini capture hasilnya dan buat dalam format PDF dikirim ke classroom batas waktu mengumpulkan tugas sampai jam 00 capture urut dari mulai awal sampai akhir termasuk proses koneksi database simpan nama koneksi dengan uas underscore nama Anda tambahkan 3 perintah bebas yang terkait dengan query untuk data di bawah dan kemarin sudah saya informasikan untuk 3 perintah ini tidak boleh sama dengan perintah-perintah yang sudah dipakai pada soal di bawah ini baiklah untuk yang pertama diminta membuat database dengan nama belajar kemudian di database belajar itu diminta untuk membuat tabel dengan nama barang buildnya yang dibuat meliputi kode barang nama barang, harga barang, dan total barang nah untuk tipe dan widthnya itu dibebaskan silahkan membuat sendiri kemudian kalau sudah silahkan masukkan data-data seperti yang sudah ada di tabel ini kemudian tampilkan barang dengan kode barang 1, 2, 3, 8 kemudian ubah nama barang tersebut dengan nama Intel Core i5-4594 kemudian yang nomor 6 ubah nama barang dengan nama flash disk Kingston 8GB menjadi Kingston 8GB kemudian yang nomor 7 tampilkan barang yang memiliki harga di atas 10 juta kemudian yang nomor 8 hapus barang yang bernama printer action setelah soal yang nomor 8 silahkan tambahkan 3 perintah lagi bebas tetapi tidak pulih sama dengan perintah yang sudah dipakai sebelumnya gitu ya untuk soal UAS yang kemarin sudah pernah saya share untuk malam hari ini kita akan coba melihat hasil UAS dari kelas SKS 191 dimana disini sudah diserahkan semuanya tinggal menilai saja yang pertama saya buka dari tempatnya Adam Jihada oke disini kita lihat dulu untuk perintahnya atau hasil UASnya diberikan tampilan awal seperti ini oke kemudian pemberian nama pada Microsoft Accessnya mengkoneksikan ini diberi nama belajar ya sudah sesuai dengan perintahnya ini sudah kelihatan kemudian mengkoneksikan sudah bisa diberi nama UAS diibuti nama Anda kemudian kalau sudah membuat tabelnya juga sudah berhasil kemudian kalau sudah menampilkan barang hasilnya seperti ini kemudian menampilkan barang dengan kode sekian nah hasilnya seperti ini kemudian yang berikutnya lagi mengubah nama Intel mengubah ini menggunakan perintah update hasilnya seperti ini kemudian untuk hasil yang diubah coba saya cek dulu oke disini untuk Intel Corenya tadinya I5 ya I5 berubah menjadi yang ada 4594 nya kemudian ini juga mengubah diberikan perintah update lagi kemudian menampilkan barang yang memiliki harga di atas 10 nah ini hasilnya seperti ini menghapus barang yang bernama printer absent pakai perintah delete hasilnya seperti ini menambahkan 3 perintah query bebas mengurutkan data berdasarkan kolom nama barang beserta hasilnya select bintang prom barang order by nama barang oke kemudian menampilkan jumlah barang beserta hasilnya select call nama barang prom barang oke satu lagi menampilkan total harga beserta hasilnya oke tampilan hasil akhir di microsoft aksesnya adalah seperti ini bagus sekali luar biasa disini ya semuanya saya berikan 100 ini untuk mas adam juhadak karena dari sisi capture-nya sudah urut kemudian hasil akhirnya juga urut pencapture-nya itu juga jelas gitu ya oke kemudian yang berikutnya lagi unyaknya adi cakep kita cek dulu oke sudah ada cover-nya ini membuat nama belajar oke membuat koneksi diberi nama puas muhammad ayno najib oke sudah jelas ini sukses membuat tabel menampilkan hasil query buas uas lanjut lagi saya membuat tabel barang menampilkan tabel barang dengan kode itu mengubah nama barang hasilnya ini menambah nama barang kemudian saya akan melihat menambahkan tiga perintah ya tiga perintah mengisi kolom total pada tabel barang oke kemudian menambahkan satu data bebas oke kemudian menambahkan kolom total titennya data oke jadi ini luar biasa juga oke jadi ini luar biasa sempurna ya untuk hasil emasnya disini untuk ayno najib kemudian maulana ali akbar dipercet dulu klik desktop database nya sudah poas maulana kemudian saya perbesar supaya kelihatan klik tabelnya ganti nama price disk oke satu lagi delete sudah menambah nama barang menambah menambah nama barang maksudnya apa yang disini insert o ini menambah menambah data bukan menambah nama barang kemudian select bintang komparan barang lebih kecil dari 10 juta between 2 juta sampai 4 juta oke luar biasa juga dari tadi tidak ada yang sama untuk perintah yang dipilih karena memang perintah yang sudah Anda dapatkan itu cukup banyak sehingga bisa dibeli nah ini saya yang sukanya disini jadi tidak melihat punya teman langsung mengkopi dan sebagainya ini benar-benar dibuat oleh Anda sendiri nah kemudian berikutnya Irvan Koyrul Anam kita cek dulu disini data quiz dengan nama belajar kemudian UAS diikuti namanya yang nomor 2 seperti ini kemudian hasilnya seperti ini tampilkan kode barang ubah pakai update ubah lagi pakai update lagi tampilkan barang di atas 10 juta kemudian hapus barang yang bernama printer pakai delete nah ada 3 tambahan perintah lagi sebetulnya belum Anda tambahkan kan ada perintah disuruh menambahkan 3 lagi nah ini kurang di cek tidak dibaca ketunjuknya oke tidak apa-apa oke kemudian yang berikutnya lagi Faisal Ahmad kita mulai dari data bis belajar nama UAS diikuti namanya ya kemudian masukkan data ketabil barang tampilkan kode barang ubah nama barang menggunakan perintah update ubah lagi kemudian tampilkan barang di atas 10 juta hapus barang yang bernama printer action nah ini juga belum ditambahkan lagi tidak perintah bebas yang lain oke apa nah untuk yang kuas ini tidak bisa remedi jadi tugasnya karena sudah diberikan jauh-jauh hari sebelumnya saya kira dari awal juga sudah diinformasikan bahwa Anda harus membaca dengan betul petunjuk teknis mengerjakan soalnya nah jadi untuk yang khusus was ini tidak bisa direvisi kemudian satu lagi wahyu dika kita cek dulu untuk punya wahyu dika ujian tampilan network accessnya saya terbesar karena hasil capture-nya juga kecil disini blank namanya masih ini kemudian diganti belajar oke kemudian untuk koneksinya nah ini tidak diganti dengan namanya ya harusnya untuk koneksinya diganti dengan nama uas tadi diikuti nama itu sudah mengurangi ya kemudian ini langsung dijadikan satu untuk perintah-perintahnya kemudian hasilnya ini juga kurang jelas ini hasil yang mana ini tampilkan barang sudah ubah nama pakenya update ubah nama update lagi tampilkan barang menggunakan select habus barang menggunakan delete nah ini juga tidak di cek ya untuk tunjuk teknisnya sehingga langsung dikumpulkan oke berikutnya adi cakep ini kita cek dulu disini paper besar supaya kelihatan namanya uas adi cakep oke kemudian database nya sendiri namanya belajar sudah kemudian nah ini adalah tabel build nya masukkan data sudah tampilkan kode barang ubah nama barang ubah nama barang lagi menggunakan update tampilkan barang menggunakan select habus barang menggunakan delete selesai nah sayang sekali ya harusnya anda bisa dapat nilai yang lebih tapi karena mungkin kurang peliti dan terburu-buru mungkin juga ia tidak membaca petunjuk yang ada di atas sehingga lewat ya sangat disayangkan sekali oke ini yang belum lagi ada Rizky Firman kita cek dulu link database diberi nama belajar jangan perbesar supaya bisa melihat namanya puas diikuti namamu ya klik proses membuat tabel menampilkan tabel barang mengubah nama dengan update kemudian sama menampilkan barang menampus barang menambahkan kolom total tipenya single mengisi kolom total pada tabel barang hasil akhir di Microsoft access nah ini tambahannya ada berapa kan mintanya tiga ya mengisi kolom total menambahkan kolom total hanya dua kurang satu harusnya ya karena kalau hasil akhir di Microsoft access ini kan ini bukan bukan perintah ini ini capture ya jadi kurang sedikit sebetulnya untuk riski kirman siap oke kemudian satu lagi aniful majib oke soalnya juga di capture disini mungkin untuk memperjelas ya saya akan lihat dulu apakah ada yang ketinggalan file name uas aniful majib untuk database nya itu namanya adalah ini tadi namanya kalau tidak salah aku belajar ya nah koneksinya sendiri diberi nama uas aniful majib nah jadi disini database nya yang kurang pas ya nah kemudian oh ini sudah ada dengan nama belajar yang dimaksud belajar itu database nya ya jadi bukan perintah query nya ini kan perintah query nya disini nah kemudian kalau sudah ini membuat masukkan tabel menubah menampilkan menghapus tambahkan tiga perintah oke menampilkan harga barang oke kemudian menampilkan harga barang tertinggi oke menurutkan dasar berdasarkan kolom nama barang oke jadi ini sudah lumayan cuma mungkin ada sedikit yang agak kurang di beberapa bagian tadi ya untuk pemberian nama oke ini untuk punya mas aniful majib kemudian satu lagi mucik prohman kita lihat dulu untuk punya mucik prohman disini belajar mdb puas mucik prohman menisi tabel saya perbesar sedikit biar kelihatan kemudian yang terakhir itu adalah menghapus sudah selesai tiga perintah tambahan yaitu menampilkan barang yang memiliki harga di bawah 5 juta oke sudah yang kedua mengurutkan data berdasarkan kolom nama barang oke mengurutkan data berdasarkan kolom nama barang secara descending oke nah ini juga sudah oke ya untuk penulisannya sudah ada tiga nama tadi juga sudah lengkap ini untuk mucik prohman untuk selanjutnya yang terakhir adalah barisa tamin kita cek dulu untuk punya barisa tamin cover perhatikan ya di capture semua ini database nya kemudian kalau sudah namanya untuk koneksinya ini sudah ya kemudian lanjut membuat tabel memasukkan data digadjar juga kita cek sampai data yang terakhir yaitu menghapus ya menghapus printer menghapus data printer printer action paketnya nah ini delete from barang ini nah tetapi sayangnya yang 3 tambahan tidak dikerjakan padahal untuk soal sudah anda capture tadi di bagian paling atas sayang sekali ya punya minus barisa tamin bahwa untuk hasil tambahan 3 perintah itu tidak anda kerjakan coba diperhatikan lagi untuk soalnya disini kan diminta ya tambahkan 3 perintah bebas lain yang terkait dengan query untuk data di bawah tapi tidak pulih sama nah itu belum anda kerjakan ya sehingga hasilnya menjadi seperti ini oke jadi untuk selanjutnya kalau kita cek dari perlehan nilai untuk mahasiswa SKS 19 1 sementara ini adalah untuk umasnya itu sudah ternilai ada yang kurang satu ya koirul umam coba saya aja dulu masih kurang satu ini punya koirul umam yang belum di cek apakah sama dengan punya mas dari saya tadi atau mungkin lebih baik mas koirul umam sudah saya akan langsung cek ke bawah untuk printer action oke menampilkan barang memiliki harga di bawah 5 juta mengurutkan data berdasarkan kolom nama sudah karena ada kesamaan perintah dengan rekanya tadi sama persis yang dimasukkan ini saya berikan nilai sekian oke kembali ke sini untuk nilai dari kelas SKS 19 ini mau diperhatikan untuk puasnya sudah oke terkumpul semua untuk soal tugas praktikum ini mau diperhatikan tanggal 7 Oktober ini saudara Faisal Ahmad dan Irfan Koirul Anam belum mengumpulkan kemudian untuk kuis ini juga ada ini ini adalah tugas-tugasnya mulai dari awal sampai akhir ini menjip roman tugas normalisasi juga belum mengumpulkan jadi sebetulnya kalau Anda menginginkan nilai yang optimal semua ini harus terisi full nilainya kalau tidak ya berarti apa adanya ya karena saya sudah berkali-kali mengingatkan bahwa nilai harus terpenuhi dulu jangan langsung dilewatkan ini masih bagus sistemnya belum cek ya terdepan nanti sistem akan dibuat kalau memang ada tugas dan Anda belum mengerjakan maka Anda tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya jadi usahakan selalu cek bahwa tugas-tugas itu sudah terpenuhi semuanya begitu ya baiklah kira-kira itu dulu untuk ujian akhir semester khususnya kelas SKS 19 1 pada malam hari ini sekali lagi terima kasih atas partisipasi kerjasama dan perhatiannya selama semester ini mengikuti perkulian yang saya ampuh saya pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian materi selama ini atau dalam memberikan bahan-bahan materi banyak kekurangannya dan sekali lagi tetap semangat saya bangga mengajar kelas SKS 19 ini yang rata-rata cukup aktif untuk mengumpulkan tugas dan tidak perlu terlalu banyak yang kosong di sini dan sekali lagi semoga pandemi segera berakhir tetap semangat sampai bertemu lagi pada semester selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati